What's up Israel fans, welcome back to Time Out Tapi bentar lagi mereka akan melakukan scrimmage Jadi kita doakan saja yang terbaik Agar scrimmage-scrimmagenya ini berjalan dengan lancar Dan juga nih akan membantu nanti proses jalannya NBA Restart So kita doakan yang terbaik untuk mereka semua Berita pertama datangnya jelas dari Russell Westbrook Russell Westbrook ini kita tahu sekarang nih kenapa alasannya Dia tidak terbang bareng dengan timnya Houston Rockets ke Orlando, Florida Ternyata doi hari ini posting di Instagram Dan update statusnya bahwa dia saat dites hasilnya positif Dan tapi untungnya Russell Westbrook juga bilang kok dia feels really well Dan dia sekarang udah tinggal menunggu clearance aja dari para dokter Saat karantina ini untuk segera bergabung dengan para teammates-nya nanti di Orlando, Florida Ini kayaknya hasil bad decision dari Russell Westbrook Gossipnya dia terjangkit virus ini karena dia ikutan pool party Las Vegas di Hotel Wynn Gue nggak ngerti juga dia mikir apa ikut ke sana Karena kita tahu lagi masa-masa seperti ini kok kumpul-kumpul party-party gitu Pasti seret banget lah kena droplets orang atau apa gitu Jadi ini hasil dari bad decision-nya Russell Westbrook menurut gue Tapi yang pasti kita doakan Russell Westbrook cepat-cepat recover dari masalah ini Agar dia bisa bergabung langsung dan juga latihan lagi dengan Houston Rockets Karena kita tahu Russell Westbrook ini penting banget nih untuk championship run-nya Houston Rockets Oke next dari teammates-nya Russell Westbrook ini James Harden banyak banget yang bilang tadi juga hasilnya positif Tapi gue mencoba mencari dari outlet media dan juga outlet Instagram yang resmi-resmi itu tidak ada beritanya tentang James Harden terjangkit virus ini Jadi kalau kalian punya berita lebih kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Tapi yang pasti gue lebih baik tidak berspekulasi menunggu aja statement resmi dari Houston Rockets Kenapa James Harden ini belum join bareng dengan para teammates-nya di Orlando So kita tunggu aja kita hopefully James Harden baik-baik saja Dan yang pasti Mike D'Anthony coach-nya Rockets sih memang sedikit concern dengan dua superstar ini belum datang Karena ini memang mengaruhi persiapannya Rockets menuju tanggal 30 Juli nanti Next kita pindah ke Eastern Conference dari Indiana Pacers bintang mereka Victor Oladipo Kemungkinan bisa main saat NBA restart Ini berita yang cukup mengejutkan buat gue karena kita tahu sebelum mereka berangkat ke Orlando Tim Pacers dan juga Victor Oladipo udah bilang gue cuma mau support teman-teman gue aja di Orlando Florida Tapi setelah latihan dua kali tiga kali ternyata he feels really well Dan dia bilang kayak gue mungkin bisa main deh ini untuk membantu tim gue Kita tahu Oladipo ini baru saja selesai rehab dari cedera yang cukup parah Dia tuh baru main kalau nggak salah Januari 29 ya Dia baru main 13 game bersama Indiana Pacers dan memang kelihatan iramanya belum dapet Dan dia masih apa ya rusty banget presentase field goal juga rendah Tapi memang Victor Oladipo ini ada seorang bintang Walaupun seperti itu dia tetap bisa average 13,8 poin per game untuk Indiana Pacers Saat dia bermain 13 kali bersama Pacers di regular season Nah kalau Oladipo bisa main menurut gue ini akan menjadi nilai plus banget untuk Pacers Ini akan membantu offense dan juga defensive Pacers Dan juga Oladipo ini merupakan leadernya menurut gue untuk Indiana Pacers Tapi yang pasti Oladipo harus hati-hati Terakhir kita akan ngomongin tentang Philadelphia 76ers Katanya Ben Simmons ini akan ditaruh di posisi keempat atau power forward Sekarang kalau dia ditaruh di power forward kita tahu dia kan mainnya point guard terus tahun lalu Siapa yang akan jadi point guard ya di Philadelphia 76ers Atau memang dia akan jadi point forward Jadi akan bawa bola tapi main empat Nah ini yang sangat gue penasaran banget Tadi jadi coach Brad Brown tuh bikin statement Selama dia ganti strategi menaruh Ben Simmons ini bermain di posisi keempat Katanya timnya bermainnya flownya lebih enak Jadi gue penasaran nih karena Kalau gue liat dari rosternya dia yang apa ya Yang bener-bener peer point guard tuh hanya Raul Neto Yang lainnya gak ada yang peer point guard sama sekali Mungkin guard lainnya tinggal Josh Richardson ataupun Shaq Milton Dan dua pemain itu merupakan shooting guard Apakah bila Ben Simmons ini bermain di power forward Apakah Tobias Hershey akan membawa bola Nah ini kita harus pantau terus perkembangannya Philadelphia 76ers Karena kita tau juga Sixers adalah salah satu tim yang juga contender juga di Eastern Conference Mereka udah sangat semangat juga pengen jadi juara kayaknya tahun ini Mereka gue penasaran sih nanti dengan Ben Simmons, Joel Embiid, Matthias Tybel Itu jagoan gue Tybel deh Jangan lupa nonton vlognya dia selama di Bubble tuh juga cukup lucu menurut gue Ada Josh Richardson, ada banyak pemain lagi Dan gue harap kan memang mereka akan melangkah jauh sih tahun ini Karena kita tau Joel Embiid dan Ben Simmons itu tahun lalu patah hati banget Gara-gara tembakannya ke Wild Leonard So kita liat aja nanti bagaimana nih dengan ganti strategi menaruh Ben Simmons di posisi keempat Itu dari NBA, jujur gue hari ini mencari berita lokal tapi gak ketemu Tapi kayak sekarang hari ini tuh makin panas aja beritanya tentang Abraham mau pindah ke B-League Apakah itu bener-bener sebenernya? Jadi kita tunggu aja tuh ya mungkin beberapa minggu ke depan mungkin ada berita resminya Mungkin Abraham akan pindah ke Japanese B-League ya Oke itu aja sih hari ini guys untuk info basket hari ini Semoga cukup menarik beritanya hari ini Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace